Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada video kali ini akan kita bahas beberapa informasi tentang kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Beberapa waktu yang lalu, sosial media dihibuhkan dengan beredarnya potongan video seorang artis pelawak yang diduga telah melakukan penghinaan kepada Rasulullah SAW saat dia membandingkan wangi seribu bunga badan Rasulullah dengan kebon. Kasus-kasus penghinaan terhadap Rasulullah ini bukanlah hal baru. Dan apakah yang akan terjadi seandainya penghinaan ini terjadi ketika Rasulullah dan para sahabat masih hidup? Dinasihatkan oleh para ulama bahwa dulu ketika orang-orang kapir Quraish pernah menyewa seorang Yahudi untuk menyakiti Rasulullah SAW di jalan yang biasa dilewati oleh Nabi untuk menuju Kaabah. Orang Yahudi tersebut menunggu Rasulullah. Di saat Rasulullah lewat dia pun memanggil Rasulullah. Rasulullah yang selalu menghormati orang lain pun menengok. Dan di saat Rasulullah menengok itulah orang Yahudi tersuat meludahi wajah Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tak bereaksi dan tidak sedikit pun menunjukkan rasa marah. Keesokan harinya Nabi kembali menuju Kaabah melewati jalan yang sama. Dan beliau pun menyaksikan si Yahudi itu masih ada di tempat yang sama. Dan kembali memanggil Rasulullah SAW. Nabi pun kembali menengoknya. Dan di saat Nabi menengoknya dia pun kembali meludahi wajah Rasulullah seperti sebelumnya. Kejadian itu terus berulang selama beberapa hari. Hingga suatu hari Nabi tidak lagi mendapati orang Yahudi tersebut. Di dalam hati Rasulullah berkata kemana gerangan orang yang selalu meledah hiku. Setelah sedikit mencari informasi Rasulullah pun mengetahui kalau orang tersebut sedang sakit. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada dan membeli buah-buahan. Dan berjalan menuju ke rumah si Yahudi untuk menjenguknya. Sesampai di rumah si Yahudi, Nabi pun mengetuk pintu. Dan di dalam rumah terdengar suara ririh Yahudi yang tengah sakit mendekati pintu sambil bertanya siapa yang datang. Saya Muhammad jawab Nabi. Muhammad siapa? Terdengar suara Yahudi itu kembali bertanya. Muhammad Rasulullah jawab Nabi lagi. Setelah pintu dibuka, langkah terkejutnya si Yahudi menyaksikan sosok yang datang adalah orang yang beberapa hari lalu dia ludahi wajahnya. Untuk apa engkau datang kemari? Tanya Yahudi itu lagi. Aku datang untuk menjengukmu, wahai saudaraku. Karena aku mendengar engkau sedang sakit. Jawab Nabi dengan suara yang lembut. Wahai Muhammad, ketahui lah bahwa sejak aku jatuh sakit, belum ada seorang pun datang menjengukku. Bahkan Abu Jahl yang selalu menyewaku untuk menyakitimu pun tidak datang menjengukku. Padahal aku sudah beberapa kali memutus orang kepadanya agar ia datang memberikan sesuatu kepadaku. Tapi ternyata engkau yang telah aku sakiti selama ini dan aku ludahi berkali-kali yang pertama kali datang menjengukku. Kata Yahudi itu sambil terharu, ia pun lantas memeluk Rasulullah serta mengucapkan maaf. Dan dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan kalau Yahudi itu menyatakan masuk Islam. Dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah marah ketika orang menghina dan menyakiti beliau. Bahkan diudahi saja beliau masih bisa bersikap lembut seperti itu. Tapi akan lain ceritanya jika yang dihina itu adalah agama Allah. Maka sikap Rasulullah akan otomatis berbalik 180 derajat. Banyak sekali riwayat yang menyebutkan tentang betapa sabarnya Rasulullah ketika beliau dihina dan dilecehkan. Dan beliau tidak pernah sekalipun membalas perbuatan orang yang jahat kepada beliau. Akan tetapi jangan lupakan juga bagaimana reaksi para sahabat khususnya dari keluarga Rasulullah ketika beliau dihina dan dianiaya. Contohnya seperti paman Rasulullah Saidina Hamzah yang terkenal sebagai laki-laki yang kuat badannya tegap. Terkenal sebagai penunggang kuda yang cekatan ahli pedang dan juga ahli bila diri seantero Mekah. Pernah pada suatu ketika salah seorang petinggi Qurais yaitu Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah. Dia pun mencela dan memaki beliau habis-habisan. Namun Rasulullah tetap tenang dan sabar seperti biasanya dan tak menanggapi perilaku Abu Jahal. Akan tetapi perlakuan Abu Jahal terhadap Rasulullah itu ternyata diketahui oleh seorang pelayan wanita Abdullah bin Yud'an. Dia pun segera melaporkan dan menceritakan perlakuan Abu Jahal itu kepada paman Nabi Saidina Hamzah yang pada saat itu kebetulan sedang berada di tengah kota Mekah. Mendengar cerita itu Hamzah pun segera bergegas mendatangi Abu Jahal. Sesampainya di hadapan Abu Jahal Saidina Hamzah pun langsung memukulkan busur panah ke kepala Abu Jahal hingga terluka dan mengeluarkan darah. Saidina Hamzah berkata mengapa engkau mencaci Muhammad padahal aku telah mengandut agamanya dan mengatakan apa yang dikatakannya. Coba ulangi makianmu tadi kepada aku jika engkau berani bentak Hamzah yang kelihatannya sangat marah ketika Rasulullah dihina dan dimakai oleh Abu Jahal. Dalam kasus dugaan penghinaan terhadap Rasulullah yang dilakukan oleh seorang artis pelawak ini mungkin akan menjadikan persifri umat terbagi menjadi dua. Yang pertama mungkin akan merasa biasa saja dan memaklumi atas apa yang diucapkan oleh artis itu karena dia memandang kalau Rasulullah itu pemaaf. Jadi beliau juga pasti akan memaafkan kalau artis itu memang benar menghina beliau. Sedangkan yang kedua mungkin akan ada orang-orang yang sangat marah sekali jika Rasulullah dihina seperti halnya marahnya Saidina Hamzah kepada Abu Jahal. Oleh karena itu apabila kita menemui ada orang yang cuma diam ketika Rasulullah dihina kita jangan berburuk sangka dulu dan menganggap kalau dia tidak cinta dengan Rasulullah. Karena bisa jadi dia berpegang dengan sifat pemaafnya Rasulullah. Akan tetapi kita juga tidak boleh melarang dan berburuk sangka serta menuduh radikal orang-orang yang marah ketika Rasulullah dihina. Karena bisa jadi dia berpegang pada prinsip para sahabat yang sangat mencintai dan rela mati demi kehormatan Rasulullah SAW. Kesimpulannya adalah kedua sifat itu yaitu yang diam dan yang marah ketika Rasulullah dihina sudah sama-sama benar. Karena keduanya memiliki alasannya masing-masing. Yang salah ialah orang-orang yang tidak pernah mau menuntut ilmu agama sehingga dia bisa menjadi orang yang tidak kenal dan kurang beradab kepada Rasulullah SAW. Sampai jumpa di video selanjutnya.